Intro Kasus indisplinar menghantam timnas Vietnam, striker muda Nguyen Dinbuk mendapat sanksi berat dari klubnya dan membuat peluangnya memberat tim nasional Vietnam pada Maret menjadi tanda tanya. Pelatih Vietnam Philip Trosser telah kembali dari liburan di Perancis untuk melanjutkan persiapan bersama The Golden Star Warrior. Mereka kini mempersiapkan diri untuk menghadapi dua laga penting kontra timnas Indonesia dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret mendatang. Philip Trosser pada 22 Februari menyempatkan diri mengunjungi sesi latihan klub Ho Chi Minh City di Stadion Federasi Sepak Bola Vietnam. Dalam kesempatan itu, pelatih asal Perancis itu mendapatkan informasi tentang kasus striker muda Nguyen Dinbuk yang kembali tersandung kasus indispliner berupa terlambat datang ke sesi latihan. Dilansir dari Detau, pelatih klub Kuang Nam Pan Sison menjatuhi sanksi mengeluarkan striker 19 tahun tersebut dari tim senior. Nguyen Dinbuk diminta untuk berlatih bersama tim muda di mana kedisiplinan dan kerja kerasnya akan dipantau sebelum dianggap layak untuk kembali ke tim utama. Situasi ini akan mempengaruhi tim nasihat namasuhan Philip Trosser yang bukan rahasia sangat mengandalkan sang pemain baik di level U23 maupun tim senior. Pelatih 68 tahun itu telah memberikan banyak kesempatan bermain kepada striker muda ini. Sebagai respon, Dinbuk juga bersinar dalam pertandingan internasional. Namun dengan informasi bahwa Dinbuk berkali-kali melanggar aturan di klub asalnya, Trosser dihadapkan dengan dilema untuk tak menghiraukan masalah dan tetap memanggilnya atau turut memberikan sanksi juga. Philip Trosser dianggap sebagai pelatih yang begitu ketat dan disiplin. Merujuk itu, Nguyen Dinbuk mungkin akan ditepikan saat Pieta melawan tim nasi Indonesia pada Maret mendatang. Striker PSS Leman Hoki Caraka mengaku akan menuruti pelatih Ristofi Dakovic yang menginginkannya bertahan di klub daripada memperkuat tim nasi Indonesia U23. Meski diakui Hoki Caraka, dirinya pingin memperkuat tim merah putih. Adapun tim nasi Indonesia U23 akan berlagak di Piala Asia U23 2024 mulai 15 April mendatang. Sekuat Geruda Muda berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Jordania, dan Australia. Masalahnya adalah kejuaraan tersebut berlangsung di luar agenda resmi FIFA. Alhasil tidak wajib untuk klub melepas pemain andai ada panggilan tim nasional. Terlebih di saat yang bersamaan Liga 1 U23 2024 juga berlangsung. Kemampuan Hoki Caraka dibutuhkan super elang Jawa untuk bersaing di kelas semen. Hoki Caraka mengaku akan menuruti perintah pelatih dan manajemen tim asal Kabupaten Sleman itu. Meski dirinya mengaku pingin memperkuat tim nasi Indonesia. Kita juga mengikut perintah pelatih dan manajemen. Mungkin dua-duanya PSS dan tim nasi sama-sama di hati saya. Jadi mungkin lebih berat ke tim nasi. Ujar Hoki Caraka Pemain tim nasi Indonesia Yaakob Sayuri masuk dalam nominasi asis terbaik di Piala Asia 2023. AFC mengeluarkan polling untuk menentukannya. Dalam nominasi asis terbaik ini AFC memasukkan enam nama. Selain Yaakob Sayuri ada Sol Yongwo, Sadar Azmun, Riz Su Doan, Ali Saleh, dan Akram Apip. Yaakob Sayuri sendiri mencatatkan asis api ketika tim nasi Indonesia melawan Irak di laga pertama Piala Asia 2023. Selain itu, pemain PSS Makassar ini berhasil mengecoh pemain Irak. Setelah itu, Yaakob mengirimkan umpan terukuri yang mampu disambar oleh Marcelino Ferdinand. Alhasil, aksinya menjadi sorotan AFC. Indonesia kembali ke Piala Asia setelah tahun 2007 dan saat kalah dari Irak. Yaakob Sayuri menciptakan momen ajaib, tulis laporan di laman resmi AFC. Nah, dari nominasi ini, Yaakob Sayuri unggul telak. Dari voting yang ada, pemain PSS Makassar itu sudah mengumpulkan 50% suara. Pelatih tim nasi Indonesia Sintayong sangat yakin akan menang saat tim nasi Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret 2024. Untuk itu, dia akan mempersiapkan sekuat terbaik di laga nanti. Menjelang laga bergensi itu, Sintayong sangat percaya diri bisa membawa tim nasi Indonesia mengukir kemenangan. Menurutnya, sekuat Garuda sangat unggul dalam hal permainan ketimbang The Golden Star Warrior. Saya selalu berpikir bahwa kami tidak pernah kalah dengan Vietnam dalam hal permainan. Saya yakin bahwa kami juga memiliki peluang bagus untuk menang dalam pertandingan ini, ujar Sintayong. Kendati demikian, Sintayong juga mengakui bahwa Vietnam adalah tim yang kuat. Maka dari itu, dia akan mempersiapkan sekuat terbaiknya guna menyapu bersih laga tersebut dengan hasil kemenangan. Boleh dibilang, tim nasi Indonesia wajib hukumnya meraih kemenangan di sisa laga yang ada dalam grup F, termasuk menghadapi Vietnam. Pasalnya, sekuat Garuda saat ini tengah berada di posisi buncit kelas semen sementara grup F, kualifikasi Piala Dunia. Pesepak bola bernama Tim Watering menjadi sorotan pencinta sepak bola akhir-akhir ini. Pemain klub The Trappers yang saat ini bermain di kasta ketiga Liga Belanda disebut-sebut bisa jadi opsi untuk lini depan tim nasi Indonesia. Tim Watering dikabarkan mendapatkan darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Hal itu diketahui dari unggahan futbol Indonesia yang menyebut jika tim Watering berminat membelas sekuat Garuda. Melansi dari data transfer mag, Watering merupakan penyerang tengah yang lahir di Belanda pada 28 Februari 1997. Watering punya postur tubuh yang bagus untuk seorang penyerang tengah yakni 193 cm. Dia hanya selisih 3 cm dengan bek jangkung tim nasi Indonesia Elkan Bagot. Musim ini Watering sudah mencetak 8 gol dan 1 asis dari 19 pertandingan di semua kompetisi bersama The Trappers. Sepanjang karirnya Watering pernah memperkuat VTC U19, Groningen U21, dan terakhir bermain untuk USV Hercules sebelum direkrut The Trappers awal musim ini. Secara keseluruhan torehan gol Watering cukup impresif. Total dia mencetak 71 gol dari 145 pertandingan di pertandingan liga mulai dari level U19 hingga senior. Sementara di ajang piala domestik, Watering mencetak 4 gol dari 13 pertandingan. Kehadiran Watering mungkin bisa menjadi pelepas dahaga pendukung tim nasi Indonesia yang mendambakan penyerang house goal. Pemain depan memang menjadi permasalahan yang diakui pelatih tim nasi Indonesia Sintayong. Dia mengaku kurang puas dengan performa pemain depan pada Piala Asia 2023 lalu. Striker tim nasi Indonesia Hoki Caraka sukses menarik perhatian gelandang bayang KFC Raja Nainggolan saat PSS Sleman menang 4-1 dalam laga pekan ke-25 Liga 1. Meski demikian, bukan kemampuan atau skill Hoki Caraka yang membuat Raja Nainggolan kaget. Hal itu melainkan gaya rambut baru dari striker 19 tahun itu. Meski berhasil mencetak 1 gol dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian itu, rambut Hoki Caraka nyatanya terlihat lebih bersinar di mata Raja Nainggolan dibandingkan performanya di atas lapangan. Dalam laga itu Hoki mengaku sempat berbincang-bincang dengan Raja Nainggolan. Ia menceritakan eks pemain AS Roma itu kaget ada pemain yang mewarnai rambut mirip dengannya. Hoki mengaku memang sengaja mencat rambutnya berwarna putih, harapannya di atas lapangan semakin baik penampilannya. Pemain 19 tahun itu memang berhasil menyumbang 1 gol saat PSS Sleman bantai bayang KFC. Ia berharap kedepannya bisa lebih baik lagi. Timnas Vietnam berpeluang diperkuat striker naturalisasi asal Brazil, pemain yang dimaksud adalah Rafaelson Vazera Fernandes. Menurut laporan media Vietnam dan PIT, penyerang klub Bin Din sedang dalam proses pengajuan ke warga negaraan Vietnam. Rafaelson yang kini berusia 26 tahun itu juga disebut beberapa kali mengutarakan keinginannya membela Golden Star Warrior. Rafaelson punya istri dari Vietnam dan telah dikaruniai dua putra. V-League 2023-2024 menjadi musim keempatnya berkarir di Liga Vietnam. Sejauh ini, Rafaelson sudah mencetak 30 gol di V-League musim ini. Seperti diinformasikan media Vietnam, ia mencetak 13 gol dalam 15 pertandingan dan memimpin daftar top skor sementara. Pada minggu lalu, pelatih timnas Vietnam Philip Trosser disebut menunjukkan ketertarikan terhadap Rafaelson Vazera Fernandes. Sebelum bertemu dan berdiskusi secara pribadi dengan keeper Dang Pang Lam, pelatih Trosser berjabat tangan saat bertemu dengan Rafaelson. Kedekatan kedua orang tersebut menarik perhatian banyak fans Vietnam. Ipar Jenner kembali masuk sekuad utama FC Utre untuk laga eri divisi akhir pekan ini. Gelandang timnas Indonesia tersebut tampak bergabung dengan para pemain senior dalam sesi latihan pada hari Rabu 21 Februari 2024. Dalam mengunggahan media sosial FC Utre, Ipar terlihat berada di antara pilar reguler macam Ken Bojdogan, Victor Jensen, Jakaria Livia, dan lainnya. Jika mampu mengesankan pelatih Ron Janss, pemain berusia 20 tahun itu bisa mendapatkan menit bermain bersama tim utama FC Utre. Musim ini, Ipar Jenner lebih banyak penumput bersama tim U21 alias Jong Utre di kasta kedua Liga Belanda. Dia sempat masuk tim utama FC Utre dalam tiga pekan pembuka eri divisi 2023-2024, meskipun hanya duduk di bangku cadangan. Namun, cedera hampsting yang dideritanya membuat Ipar harus absen panjang dan memupus debut di level tertinggi Liga Belanda. Terhitung sejak September 2023, talenta asli Utre tersebut harus menepi di ruang perawatan dan melewatkan sejumlah laga bersama klub maupun timnas Indonesia. Ipar baru benar-benar pulih pada awal tahun 2024, tepat waktu untuk mengikuti Piala Asia 2023 bersama sekuat Garuda. Sepulang dari Qatar, dia mulai mendapatkan kepercayaan lagi bermain bersama Jong Utre. Secara keseluruhan, Ipar sudah mengoleksi enam penampilan di kasta kedua Liga Belanda bersama Jong Utre, dengan total 507 menit bermain. Performanya yang terus menanjak menjadi salah satu alasan pelatih Ron Zanz, memanggil sang gelandang untuk kembali berlatih bersama tim senior. Terima kasih telah menonton!